Anda masih bersama Syed Faramanda di seputar Bandung Raya Malam Pemisah bikin geleng-geleng kepala demi bobol kotak amal Masjid Al-Tolibin yang berada di kampung Margahurib Desa Cihilang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung seorang maling nekat panjat jendela masjid Parahnya lagi agar tidak dicurigai maling tersebut sisakan uang di dalam kotak amal sebesar 200 ribu rupiah Inilah rekaman video CCTV yang merekam detik-detik seorang maling nekat masuk ke Masjid Al-Tolibin di kampung Margahurib Desa Cihilang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Maling tersebut masuk ke dalam masjid dengan cara memanjat jendela sempit masjid yang berukuran kurang lebih 40 cm Setelah berhasil memasuki masjid, pelaku tersebut kemudian langsung membuka kotak amal dan menggasak uang yang ada di dalamnya Uang yang sudah lama terkumpul di dalam kotak amal tersebut pun digondol pelaku Agar tidak dicurigai pelaku menyisakan uang di dalam kotak amal sebesar 200 ribu rupiah Menurut pengelola masjid, peristiwa pembobolan kotak amal di Masjid Al-Tolibin ini bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah yang ketiga kalinya Kan pintunya dikunci, tak tahu kemana Pas begitu orangnya datang, saya enggak tahu Saya pas begitu pulang pantu dikunci, teratap rapi Tahu-tahu saya ketahuan ke pas waktu subuh Itu sudah rusak Kotak amalnya sudah rusak? Kotak amalnya sudah rusak Itu si maling kelihatannya masuk lewat jendela atau bagaimana Pak? Jadi kelihatannya kalau dilihat di nasi CCTV, kelihatannya masuk jendela Pengurus masjid berharap kejadian ini tidak terjadi kembali dan pelaku bisa segera ditangkap petugas kepolisian Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Lmin TV Kaipa Perubản PT Perub Hum Pemerintah